Apakah diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memboking Sof awal dari barisan sholat mengingat karena besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah SWT bagi mereka yang sholat di baris yang pertama Sehingga Nabi SAW bersabda Kalau seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan yang ada pada adhan dan pada sof yang pertama Kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk duduk di sof yang pertama Kecuali jikalau mereka mengundi saham maka mereka pun pasti akan melakukan itu Sehingga sebagian orang kemudian mereka melakukan pembokingan Melakukan pembokingan untuk duduk atau bisa melaksanakan sholat di sof yang pertama Apakah hal itu diperbolehkan dengan meletakkan sajadah atau semisalnya Hal ini ditanyakan oleh atau ditanyakan kepada Sheikh Saleh Al-Munajjid Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan pembokingan seperti itu Beliau katakan jikalau orangnya itu sudah ada di masjid Jadi memang orangnya sudah ada di masjid Lalu kemudian dia melakukan pembokingan ketika misalnya sedang etikaf Diboking di bagian depan Kemudian setelah itu dia bersandar di belakang Atau kemudian dia keluar untuk uzur Atau kemudian dia ingin tidur misalnya di bagian lainnya dari masjid Maka hal itu diperbolehkan apabila dia akan kembali sebelum komat dikumandangkan Tetapi apabila komat telah dikumandangkan maka dia tidak memiliki hak lagi Jadi pas komat disitu orangnya tidak ada Maka boleh bagi yang lainnya untuk menempati tempat tersebut Tetapi selagi dia belum komat dan orangnya sudah ada di dalam masjid Maka hal itu diperbolehkan apabila dia meletakkan sesuatu sebagai tanda untuk dirinya Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW Barang siapa yang berdiri dari suatu majlis Kemudian dia kembali kepadanya Maka dia lebih berhak dengan tempatnya tersebut Daripada yang lainnya Oleh sebab itu menurut beliau Bahwa hal itu diperbolehkan Tetapi kalau seandainya orang tersebut hanya melakukan pembokingan Sementara dia sendiri masih berada di luar masjid Maka hal itu tidak diperbolehkan Karena dengan demikian Maka akan terjadi beberapa penyimpangan Sebagaimana saat ini terjadi dilakukan oleh sebagian mafia soft Seperti di masjidil haram misalnya Itu ada orang yang walaupun sembunyi-sembunyi Dia menjual jasa untuk membokingkan soft Terutama di bulan Ramadan Atau intikaf Orangnya belum datang Tetapi kemudian Dia sudah nyuruh orang lain untuk melakukan pembokingan Ini juga mengakibatkan keterlambatan Bagi jamaah itu sendiri Wallahu ta'ala alam